Ketika kita bahas tentang hijab Hijab itu ketika ulama-ulama membahas Para sahabat membahas Ini kadang-kadang ada perbedaan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa Aurot perempuan seluruh tubuhnya Ibnu Abbas berpendapat Sebagaimana ulama-ulama yang lain Bahwa yang namanya aurot wanita itu Seluruh tubuhnya juga Kecuali wajah dan telapak tangan Tapi mereka tidak ada perbedaan Bapak ibu sekalian Bahwa hijab itu wajib Bahwa menutup aurot itu wajib Bahwa perempuan itu punya aurot Ini penting banget Jadi kalau ada orang yang selama ini mengatakan Ulama-ulama berbeda pendapat Ulama yang mana? Para cendekiawan Islam berbeda pendapat Cendekiawan yang mana? Lalu kemudian kalau dikatakan Tapi itu anaknya Ustadz ini juga tidak kerudungan Itu anaknya Qiyayi ini juga tidak kerudungan Itu anaknya Penafsir Quranah ini juga tidak kerudungan Kan sudah saya bilang Jangan menjadikan orang-orang Sebagai sumber hukum Sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah